Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hairunisa Disini saya akan menceritakan Wira usaha inspiratif bagi hidup saya Wira usaha inspiratif bagi hidup saya yaitu Nadiem Makarin Nadiem Makarin ini merupakan Suatu wira usaha yang sukses dalam karyanya Nadiem Makarin Seorang tergolong yang masih muda Telah mendirikan PT Gojek Indonesia Dimana karyawannya beribu-ribu orang Gojek berhasil meraih gelar Startup Unicorn Yakni startup yang memiliki nilai valuansi Lebih dari 1 miliar dolar Nadiem Makarin Nadiem Makarin merupakan sosok wira usaha yang menginspirasi bagi kehidupan saya Mengapa? Karena Nadiem Makarin merupakan wira usaha yang giat dalam mengejar karirnya Nadiem Makarin ini memulai usaha pada tahun 2006 Sebagai konsultan manajemen Sambil menyelesaikan pasca sarjana Helford Busines School Selain karena kedidihannya Nadiem Makarin ini merupakan sosok yang pintar untuk mencari peluang usaha Dia merupakan sosok pendiri Gojek dalam kehidupan sehari-hari Karena Nadiem Makarin ini merupakan pecinta Gojek Dia lebih nyaman menggunakan Gojek dibandingkan angkutan umum ataupun taksi Nadiem Makarin menyadari bahwa kemajuan teknologi dan internet pada saat ini Membantu tukang Gojek dan orang-orang yang membutuhkan jasa Gojek untuk lebih cepat dan mudah Nadiem Makarin ini merupakan sosok wira usaha yang inovatif Mengapa? Karena Nadiem Makarin ini memfokuskan Gojek sebagai salah satu platform yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini supaya mudah Nadiem Makarin ini menciptakan lapangan pekerjaan baru Berkat beliau, pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia semakin berkurang Nadiem Makarin menciptakan kebutuhan baru Masyarakat yang awalnya tidak menyukai Gojek karena kesulitan untuk ditemukan dan harganya yang mahal Berkat kehadiran perusahaan PT Gojek Indonesia inilah semuanya semakin mudah dan murah Biografi Nadiem Makarin Nama lengkap Nadiem Anwar Makarin Nadiem ini dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura Nadiem Makarin dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Atika Al-Ghadri Dan seorang ayah yang bernama Nano Anwar Makarin Nadiem Makarin memiliki seorang istri yang bernama Franka Franklin Dan dianugerahi seorang anak yang bernama Solara Franklin Makarin Nadiem beragama Islam Pendidikan Nadiem mulai sekolah di SD Jakarta Lulus SMA di Singapura Kemudian ia melanjutkan pendidikan S1 di jurusan International Relations di Brown University Amerika Serikat Ia melanjutkan studi S2 di Harvard Busina School, Harvard University Nadiem bekerja sebagai karyawan manajemen konsultan di McKenzie dan Company Jakarta selama 3 tahun Dia juga pernah bekerja sebagai CEO Founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia Lalu menjadi Chief Innovation Officer Kartuku Dengan banyaknya pengalaman selama dia bekerja Nadiem Makarin ini memberanikan diri berhenti dari tempat ia bekerja Dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011 Saat ini Nadiem Makarin menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo periode 2019 sampai 2024 Tahun 2014 Gojek mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investasi asal Singapura Yakni North Star Group Perusahaan milik Nadiem tersebut juga mendapatkan suntikan dana di tahun yang sama Dari kedua perusahaan yakni Redmart Limited dan juga Zimplistik PTE Ltd Kemudian nama Gojek ini semakin dikenal di tahun 2015 pada saat meriliskan aplikasi mobilnya Sehingga semakin banyak menarik minat pelanggan baru yang menggunakan jasa tersebut Awalnya Nadiem mendirikan perusahaannya tersebut hanya membawahi 20 orang tukang ojek Akan tetapi sekarang ini ia sudah mempunyai 10.000 orang tukang ojek yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia Nadiem Makarim lebih memilih menggunakan ojek dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya saat berangkat ataupun pulang dari kantor Mengapa? Karena tingkat kecelakaannya lebih rendah Dari obrolan dan hasil pengamatannya bahwa tukang ojek itu banyak menghabiskan waktunya hanya untuk manggal dan menunggu penumpang Kemudian ketika ada penumpang bergantian dengan tukang ojek lainnya Dari hasil riset itulah dia mendapatkan ide atau inovasi baru Bagaimana sih orang bisa memesan ojek menggunakan ponsel tanpa langsung ke pangkalan ojek Jadi orang yang jauh dari pangkalan ojek pun bisa menikmatinya Tukang ojek tidak harus memangkal Dan bagi pengguna ojek ini merupakan alat transportasi yang aman karena jelas dan terdaftar Terima kasih telah menonton!